Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat Avocado Mania dimanapun Anda berada Selamat beraktifitas Semoga kita selalu diberikan kesehatan Agar kita bisa lebih terus berkarya Dan bermanfaat untuk orang lain Amin 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 ya robbal alamin Di pagi hari ini saya akan mereview Hasil top working sambung susu alpukat 100% berhasil Dengan menggunakan cara seperti ini sahabat Mengganti varietas alpukat akan sangat lebih mudah Karena pengerjaannya yang sangat simple, praktis Saya yakin semua orang pun pasti bisa melakukan cara seperti ini Usia top working sambung susu ini sahabat Kemungkinan sekitar 40 hari Ini kelihatan sudah menyatu, sudah menempel dengan kuat Saya kurangi dulu sahabat daun-daunnya biar tidak menutupi kamera Agar kelihatan jelas untuk mereviewnya Tali pengikatnya sudah kelihatan menggembung sahabat Seperti ini jelas ini sudah menempel dengan kuat Dengan cara seperti ini Kita sudah tidak lagi memikirkan kapan membuka sungkup Karena cara ini tidak memakai sungkup Hanya pengikatan saja Yang terpenting pengikatannya kuat Masing-masing sisi yang kita sayat Akan membentuk jaringan baru sekitar 40 hari Dan akan menempel dengan kuat Yang terpenting untuk penempelan masing-masing sisi Harus presisi sahabat Setelah presisi lalu kita ikat Tali plastik pengikatnya ini sudah didesak oleh Jaringan-jaringan kulit yang baru sahabat Ini akan saya coba untuk dibuka Tutup pengikat plastiknya ini Seperti ini sahabat hasilnya Luka yang kita sayat Sudah membentuk jaringan-jaringan kulit yang baru Seperti ini sudah bisa dikatakan berhasil sahabat Karena kedua sisi sudah menyatu dengan kuat Memakai cara seperti ini Tentunya juga banyak kekurangannya sahabat Kalau kelebihannya sudah jelas Dilakukan siapa saja Walaupun tidak mempunyai teknik grafting Akan bisa melakukan cara seperti ini Dan yang selanjutnya Tingkat keberhasilannya sangat tinggi Dan juga pertumbuhannya akan lebih cepat Karena mempunyai akar ganda Kalau untuk kelemahannya Kita harus menyediakan bibit Jadi satu top working sambung susu Satu bibit Agar pertumbuhannya bisa cepat seharat Untuk cabang-cabang alpukat Yang ada di batang yang lama Itu harus kita buang Atau kita potong Supaya nutrisi lebih fokus Untuk pertumbuhan sambungan Tidak terbagi ke cabang-cabang Yang masih tersisa di batang yang lama Itu harus kita potong Untuk sahabat yang belum menonton Cara top working sambung susu Alpukat 100% berhasil Nanti link saya cantumkan Di deskripsi Langkah selanjutnya yang kita lakukan Agar pertumbuhan alpukat Bisa lebih cepat Yaitu Dengan penambahan kaki ganda Penambahan kaki ganda itu Kalau menurut saya Hukumnya wajib sahabat Karena dengan penambahan kaki ganda Secara otomatis Serapan akar akan lebih banyak Akar alpukat itu Kalau menurut saya Sangat rentan sekali Terkena piktokpora Atau penyakit jamur akar Kalau sudah terkena piktokpora Yang pasti pertumbuhan alpukat Akan sangat terganggu Makanya penambahan kaki ganda itu Sifatnya harus dan wajib Bagi sahabat yang belum bisa membuat kaki ganda Nanti linknya akan saya cantumkan Di deskripsi Cara pembuatan kaki ganda 100% berhasil Demikian sahabat Update Hasil top working Sambung susu alpukat 100% berhasil Semoga bisa menjadi Inspirasi sahabat-sahabat semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh